assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone it's Dekah dan di video kali ini aku akan melanjutkan mengenai bedah skripsi berdasarkan pengalaman aku dan di video kali ini aku udah sampai chapter 5 jadi keep on watching so jadi ini adalah penampakannya ini adalah penampakan bab 5 conclusion and suggestion so disini ada dua poin yang pertama conclusion deskripsi aku ya ada conclusion dan suggestion biasanya kalau di bab 5 itu paling cuma selembar dua lembar doang sih dan deskripsi aku ini cuma satu lembar jadi mungkin video ini bakal sangat singkat ya karena aku mau bahas bab 5 aja nah disini kesimpulan doang sebenarnya juga ini tuh kayak pembahasan ulang dari kesimpulan-kesimpulan yang udah disampaikan bab 4 ini untuk skripsi aku seperti itu jadi disini ya nah di A conclusion based on data analysis it was found that the mean of the posttest result of experimental class is higher than the posttest result of control class nah jadi ini sebenernya kan udah dibahas nih di bab 4 jadi intinya tuh posttestnya tuh lebih tinggi dari si posttest dari si experimental class lebih tinggi dari posttest di control class experimental class dapet 75.20 dan control classnya dapet 67.47 nah setelah itu kan dicari tuh t-test countnya t-test countnya itu hasilnya 4.24 nah t-table-nya disini aku pake 1.67 so ya itu jadikan menyimpulkan kalau si t-test countnya lebih besar daripada t-table-nya nah mungkin untuk selanjut-selanjutnya insyaallah aku bakal kasih ya kasih tau bakal share kenapa sih aku pake t-table 1.67 kenapa juga hasilnya kok bisa t-test countnya 4.24 jadi kan itu kan ada di lampiran ada di lampiran ya jadi mungkin selanjutnya aku bakal bahas lampiran yang berisi perhitungan-perhitungan itu nah udah setelah itu udah tinggal bilang aja therefore it can be concluded that cheaper the game is effective paling konklusinya itu kan jadi apa ya kesimpulannya ya berarti game ini effective ya poin B yaitu suggestion buat aku sendiri waktu aku mengerjakan tesis dan aku konsultasi tentang udah di bab 5 waktu pertama kali aku kasih draft pertama aku di bab 5 itu aku diketawain sama dosen apa maksudnya gini loh saran atau suggestion biasanya yang aku baca dari artikel-artikel sebelumnya mungkin yang aku baca doang sih mungkin ada juga yang bener tapi yang aku baca itu kebanyakan tuh kayak saran itu isinya adalah tentang terima kasih dan maaf kalau terima kasih dan terima kasih maaf dan semoga ini bermanfaat gitu intinya ya gak sih correct me if I'm wrong but ya kayaknya itu deh yang sering aku sering aku baca mungkin aku bacanya di tempat yang salah ya ya karena inilah aku tahu dan memang awalnya aku masa sih saran kok isinya seperti ini isinya permintaan maaf kalau banyak yang salah terus isinya kayak permintaan maaf ke sekolah gitu kan kalau banyak yang salah terus kayak apa namanya kayak semoga ini bisa bermanfaat kan sebenarnya bukan di kayaknya kurang cocok gitu kan kulitres di saran gitu ya oleh karena kesalahan aku yang pertama lah jadinya aku dapet dapet apa ya dapet pencerahan gitu ya dari mister bambang selaku desain pemimpin aku kalau ya seharusnya suggestion ini bukan bukan kayak gitu gitu tapi aku seperti itu seriously tadinya aku seperti itu aku mengikuti yang ada di sebelum-sebelumnya seharusnya seperti itu jadi seharusnya tuh ya apa ya seharusnya suggestion itu berisi tentang saran dari saran yang berhubungan tentis ini kepada yang baca gitu loh atau kepada yang berhubungan dengan dengan skrips ini ya kalau disini kan hubungannya aku pasti sama sekolah dan sekolah itu ya hubungannya sama karena aku itu meneliti di kelas bahasa inggris jadi hubungannya sama si guru bahasa inggris jadi disini aku kasih saran kayak maksudnya give some suggestions for english teachers ya mungkin yang baca ataupun mungkin yang ada di sekolah yang aku adakan penelitian itu maksudnya intinya untuk english teachers mengenai jopardy game nah jadi yang pertama ya yang pertama itu jopardy game jopardy game can be used in the other grammar topics jadi not only for teaching simple present tense but also for teaching also jaren simple past tense stand close and so on jadi untuk grammar topics itu banyak gitu jopardy game itu bisa dipakai untuk banyak grammar topics nah yang kedua sarannya itu jopardy game can also be used as a technique for teaching selain grammar bisa juga dipakai untuk speaking dengan tema tertentu gitu ya misalnya kalau ya dikasih tema aja ketika si debate misalnya ketika si kelompok milih poin ini nah dapet tema itu ketika mereka bagus berarti dapet poin gitu for example terus ada jeopardy game can be modified jadi ya itu karena aku juga kan memodifikasi dari jeopardy game yang sebenarnya aku memodifikasi dari suatu game game yang di reality show lalu aku aku juga ngambil dari modifikasi dari orang yang udah pernah pakai gitu atau peneliti yang udah pernah pakai sebelumnya aku modifikasi lagi sesuai yang aku butuhkan nah jadi ini bisa juga nanti dipakai untuk teman-teman ataupun mungkin guru-guru ya bisa dibodifikasi lagi ketika memakainya jadi gak terpaku gitu harus seperti itu doang ini bisa dimodifikasi rules-nya step-nya and number four the last jeopardy game can be applied for all the grade for elementary school students until college students jadi ini bisa dipakai di SD sampai kuliah bisa dipakai di SD sampai kuliah ini tuh karena ini fun yang namanya game itu fun jadi ini bisa dipakai dimana aja sih sebenarnya tergantung sama topik yang dipakai topik yang lagi dibicarakan seperti itu so this is the last this is the end of chapter five setelah itu ada references atau daftar pustaka ya ingat daftar pustaka itu urut ya guys ini urut sesuai objek setelah itu disini aku cukup banyak sih ada tiga lembar temen aku banyak banget padahal ya memang aku makanya segitu bahkan ada yang gak aku cantumin disini jadi ya mungkin 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 beda-beda oke guys selanjutnya aku bakal bahas tentang lampiran-lampiran yang aku pakai so don't forget to share this video to others supaya yang lain juga bisa terbantu dan juga jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe channel ini like dan juga komen untuk saran-saran ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin aku lakukan disini kalian bisa silahkan komen sebagai feedback supaya aku bisa lebih baik lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati